Selasa siang, Presiden Jokowi Dodo mengunjungi tempat pengungsian korban gempa di lapangan Taman Perawatasari, Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Presiden menyempatkan diri membagikan makanan hangat kepada anak-anak, serta berdialog dengan para pengungsi. Presiden juga memberikan bantuan uang pada perwakilan pengungsi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Presiden Jokowi juga memastikan akan memberikan bantuan uang untuk korban yang rumahnya rusak akibat gempa. Bantuan dari pemerintah berkisar antara 10 hingga 50 juta rupiah. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan yang anti-gempa oleh Menteri PUPN. Presiden Jokowi juga sempat berkoordinasi dengan Kapolri, Gubernur Jawa Barat, dan pejabat terkait. Agar proses pencarian dan penyelamatan korban gempa, serta proses penyelarasan data bisa berlangsung optimal. Selain Presiden Jokowi Dodo, beberapa anggota Kabinet Indonesia Maju sudah mendatangi lokasi gempa Cianjur sejak selasa pagi. Menko PMK Muhajir Effendi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek lokasi longsoran akibat gempa. Sedangkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi RSUD Sayang Cianjur untuk mengawasi persiapan rumah sakit lapangan untuk korban gempa, serta persiapan penyeluran bantuan kepada korban yang membutuhkan. Terima kasih.